Temat saya, semestinya sejak awal pada saat planning atau penentuan anggaran dan kuota untuk BBM bersubsidi, ini sudah lebih matang untuk memperkirakan bahwa kecukupan berdasarkan perkembangan demand terakhir untuk tahun ini. Karena memang kondisi demandnya berbeda tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun terutama sebelum pandemi. Pertama, karena kalau kita lihat pembelian mobil itu bertambah kemarin setelah ada, apalagi ada diskon PPNBM untuk pembelian mobil pribadi. Lalu yang kedua juga setelah pandemi atau sekarang walaupun pandeminya masih ada, tapi kecenderungannya adalah orang yang tadinya sebelum pandemi lebih banyak menggunakan public transport, sekarang menjadi menggunakan mobil. Jadi penggunaan BBM oleh kendaraan pribadi itu meningkat. Ditambah lagi setelah restriksi ini diangkat, sudah lebih bebas, mobilitas orang juga meningkat. Nah, faktor yang lain juga adalah adanya orang-orang yang tadinya menggunakan BBM yang tidak disubsidi, Pertamax dan lain-lain, mobil pada umumnya, mobil pribadi. Nah, ini banyak yang juga menggunakan Pertalite, yang menggunakan BBM bersubsidi karena perbedaan harga yang makin jauh. Karena Pertamax sudah naik Rp12.000-an, kita bisa bayangkan perbedaannya dengan Pertalite Rp5.000. Nah, jadi peralihan dari yang menggunakan Pertamax dan lain-lain ke Pertalite itu ada. Sehingga penggunaannya sebetulnya wajar kalau kemudian meningkat. Dan ini semestinya bisa dipredisikan sejak awal. Yang kedua, dari sisi pengendalian dalam hal penggunaan. Nah, semestinya pengendalian penggunaan untuk memastikan bahwa yang mendapatkan atau yang boleh menggunakan BBM bersubsidi, ini semestinya sudah dilakukan sejak awal. Jadi, tapi sampai sekarang kan pengendalian itu belum dilakukan. Dan masih berkutat masalah sistemnya. Nah, ini yang kedua. Nah, menurut saya dalam kondisi seperti sekarang, ketika sudah masuk bulan Agustus dan diperkirakan, dan dari Juli kemarin tinggal 73% sudah dipakai BBM bersubsidi itu, ya prediksi saya sih memang paling cepat September itu sudah habis, atau paling lambat itu Oktober itu sudah habis. Nah, jadi dalam kondisi ini pilihannya tadi apakah menaikkan harga BBM, ataukah kemudian menambah kuotanya kan antara dua itu sebetulnya ya. Nah, kalau melihat kondisi sekarang, ya, kalau saya melihat efek daripada pandemi itu belum sepenuhnya pulih. Jadi, ekonomi kita belum back to full swing sebetulnya. Ada sekarang efek yang masih dihadapi oleh sebagian dari saudara-saudara kita, yang menengah ke bawah, usaha mikro, dan juga orang-orang yang di sekitar garis kemiskinan. Nah, ini upahnya yang tadinya ada yang dikeluarkan dari kerja, atau terpaksa tidak bekerja karena ada pandemi, ini belum sepenuhnya kembali ke pasar kerja, lalu juga yang sudah bekerja pun upahnya lebih rendah, ya, kalau kita lihat dari data BPS terakhir, upahnya lebih rendah dibandingkan berapa pandemi. Ada scarring efek, yang kemudian kalau disambut dengan kebijakan kenaikan harga fertilite secara serempak dan juga menyeluruh, jadi tidak membeda-bedakan antara yang kaya, yang miskin, dan sebagainya. Nah, ini jelas akan memberikan beban yang lebih besar kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Itu efek yang pertama, yang terutama. Yang kedua, tentu saja secara agregat akan meningkatkan inflasi. Padahal inflasi sendiri pada tahun ini sudah dorongannya masih sangat tinggi dan sampai saat ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi perapandemi. Nah, kalau dari perkiraan saya, tanpa ada kenaikan fertilite pun, sebetulnya inflasi bisa mencapai 5-6% tahun ini. Itu artinya kan sudah 4 kali lebih tinggi dibandingkan tahun kemarin. Oke, kalau dinaikkan berarti artinya bisa di atas 6% dong Pak Faisal? Bisa sampai 8%, bisa sampai 8%. Nah, ini kan kalau 8% berarti kurang lebih sama dengan Amerika sekarang, kan 8,1%. Dan kalau bukan hanya inflasi secara umum yang kita lihat, tapi juga adalah inflasi di bahan pangan. Nah, ini yang lebih sensitif karena inflasi bahan pangan kalau sekarang itu sudah sampai 11,5%. Jadi, sudah double digit ya. Kalau naik lagi fertilite, sebagaimana kita tahu bahwa kenaikan harga BBM yang bersubsidi ini selalu punya korelasi yang kuat dengan harga pangan. Jadi, begitu dia naik bukan hanya meningkatkan harga atau biaya transportasi secara langsung, tapi juga secara tidak langsung ada efek terhadap harga pangan. Dan kalau meningkat, ya kalau dinaikkan fertilite, otomatis yang volatile food inflation yang sekarang 11,5%, ini bisa sampai 15%, bahkan bisa lebih efeknya ya. Kalau apalagi kalau ada efek domino secara psikologis. Nah, ini artinya kembali lagi yang paling mendapat tekanan paling besar adalah kalangan bawah. Karena spending mereka untuk pangan itu proporsinya terhadap total belanja mereka jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang kalangan menengah dan atas. Artinya ini jelas akan ada pelebaran dari sisi kesenjangan sosial, kesenjangan sosial ekonomi dan peningkatan kemiskinan, dan tidak menutup kemungkinan juga penyerapan tenaga kerja jadi tertahan karena yang terdampak tentu saja bukan hanya konsumen, tapi juga produsen. Terima kasih.